Satu lagi idol grup asal Korea Selatan yang ditujuk menjadi brand ambasador Shopee Indonesia yakni Stray Kids. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Shopee Indonesia melalui unggahan akun Instagram resmi mereka. Pada unggahan tersebut, Shopee mengunggah video para anggota Stray Kids yang tengah memberi kalimat sapaan kepada Stray Indonesia beserta caption yang bertuliskan kata penyambutan atas tergabungnya Boy Group ke delapan orang ini ke dalam anggota besar Shopee Indonesia. Melalui kata sapaan ini, sang leader yakni Bang Chan pun berjanji akan menghadirkan kolaborasi dan penampilan spesial bagi para Stray Indonesia. Sebagai tanda bergabungnya Stray Kids dengan Shopee, Boy Group naungan JYP Entertainment ini akan tampil untuk pertama kalinya pada acara Shopee 11.11 di Excel yang akan diadakan Rabu 11.11 mendatang. Acara ini akan ditayangkan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di beberapa stasiun televisi Indonesia diantaranya RJTI, MNC TV, SJTV, Indosier, dan ANTV. Tidak hanya pada stasiun televisi, namun acara ini juga akan ditayangkan pada aplikasi Shopee dan Youtube secara live. Dalam acara ini, para Stray Indonesia tidak hanya dapat menyaksikan penampilan idlenya, namun juga dapat berinteraksi dengan para anggota Stray Kids dengan memberikan pertanyaan dalam sesi cicat yang akan diadakan melalui media sosial resmi Shopee. Direktur Shopee Indonesia Handika Yahya pun menyampaikan alasan kenapa pihaknya merekrut Stray Kids untuk menjadi brand ambassador berikutnya dari Shopee. Handika mengatakan pihaknya melihat Stray Kids sebagai perwakilan yang sesuai dengan karakter Shopee sendiri yakni muda, kreatif, dan penuh semangat. Dirinya juga mengungkapkan harapan pihaknya untuk dapat mendekatkan Shopee dengan para penggemar Stray Kids dan juga penggemar K-pop secara general di Indonesia. Sebelum Stray Kids, beberapa idol grup Korea Selatan juga pernah didapuk menjadi brand ambassador dari platform belanja online dengan warna identitas orange ini. Di antaranya Blackpink yang tergabung di tahun 2018 lalu, Sarfaji Friends yang tergabung pada 2019 lalu. Selain itu, Red Velvet juga pernah berkolaborasi dengan Shopee Indonesia untuk menayangkan fan meeting online pada 28 April lalu.